Pemirsa Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto hadir langsung dalam Raka Renas APEXI 2023 di Perhirus Convention Center Makassar. Prabowo Subianto dalam penyampaian gagasannya menyinggung sejumlah persoalan termasuk kedaulatan negara, aset negara, dan sumber daya alam Indonesia. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto turut hadir dalam Raka Renas APEXI 2023 di Upper Hills Convention Center Makassar. Prabowo yang juga digadang-gadang maju sebagai Capres 2024 ini mengungkapkan kekagumannya dengan penyelenggaraan APEXI dan mengakui kesuksesan Makassar sebagai tuan rumah. Meski baru pertama kali diundang oleh APEXI dirinya melihat euforia yang luar biasa dengan berbagai unsur kebangsaan, persatuan, dan kebinekaannya. Apalagi menurut Prabowo sebagai wali kota di Indonesia datang dengan latar belakang yang berbeda-beda, namun menyatu dan mengabdi untuk rakyat Indonesia, untuk Indonesia maju dan makmur. Dalam peparannya dihadapan para wali kota se-Indonesia, Prabowo menyinggung beberapa hal, seperti kedaulatan negara, aset-aset negara juga sumber daya alam Indonesia, termasuk isu hilirisasi yang perlu diperkuat. Hal itu agar masyarakat Indonesia dapat menikmati nilai tambah dari asetnya sendiri. Ini melaksanakan rakyat nas, ada pemikiran yang jelas, ada usul-usul yang jelas, pemikiran strategis, ini sangat bermanfaat. Nanti saya akan serahkan kepada tim kajian yang membantu saya kita pola, kita diskusikan, dan kita ambil yang bagus-bagus sebagai rencana-rencana kita ke depan. Para wali kota mungkin berpikir, para guru-guru yakinkan, kota ini kan milik rakyat. Kota milik rakyat, kota harus jadi kepolgahan rakyat, dan kota itu harus indah, harus cantik. Ia mengaku menerima semua rekomendasi hasil Raker Nas, ke depannya timnya akan melakukan kajian untuk mengambil langkah-langkah baik ke depannya. Ardi Jaho, Selebes TV Jaho, Selebes TV Jaho, Selebes TV Terima kasih.